Hai cara membuat kare pertama-tama masukkan minyak biar panas dulu Hai setelah panas kita masukkan bumbu bisa aduk karena terlalu panas ya tadi jadi tidak apa-apa maksudnya kalau tidak panas leh kurang sedap bumbunya kali ini saya membuat kare daging sapi masukkan daun kere lalu masukkan daging sapi saya memakai daging sapi yang daging sapi jadi saya akan mencari kare dua-tama dan saya akan menikmati setelah panas dan saya akan menikmati setelah panas yang tidak terlalu setelah panas panas Kita aduk-aduk Lalu kita tutup sebentar Kalau tidak ada air, kalian tambah sedikit air Kasih gula batu biar cepat empuk Lalu tutup kembali Coba kita lihat dagingnya sudah empuk atau belum Sekarang kita bisa masukkan wortel dan kentang Tangan saya sudah bersih ya, sudah saya cuci Masukkan semuanya Lalu kita aduk Kalau airnya habis, kita bisa tambahkan air Tapi ingat air panas, jangan air dingin Kita tutup kembali Tunggu 5 menit Baru nanti saya kasih santannya Kita masukkan, kita kasih air kunyit ya Soalnya saya tidak pakai bumbu langsung jadi Jadi saya bikin sendiri air kunyit Kira-kira 4 sendok lah Lalu aduk-aduk Tutup sebentar Setelah itu Masukkan santan Masukkan santan Saya pakai santan karah ya Santan yang sudah jadi Masukkan kalau saya separuh saja Lalu aduk Terserah kalian mau kasih satu bungkus semuanya Tidak apa-apa Kalau saya pakai separuh saja Lalu tambahkan air Air panas Kalau kalian suka banyak kuah Bisa ditambahkan air Kalau yang tidak suka banyak kuah Tidak usah banyak air Lalu kita tutup Setelah 5 menit Kita masukkan Kasih sedikit garam ya Dan daun berambang Biar wangi Kita tutup Sampai matang Siap disajikan Kalau kalian membuat karah dengan cara kalian sendiri Bisa Tapi ini pertama kali Saya bikin video Buat Masak Jadi Terserah Kalian Mau Dengan cara kalian Sendiri Tidak apa-apa Terima kasih telah menonton Saya tunggu Subscribe Dan Like-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih